Ada banyak jenis hewan di alam Lia, dari yang besar hingga kecil, dari yang berbisa atau tidak berbisa, dari pemangsa atau yang dimangsa. Nah kali ini kita akan membahas hewan yang luar biasa. Dia bukan hewan pemangsa, tapi keganasannya melebihi hewan pemangsa itu sendiri. Dia adalah kuda Niel. Kuda Niel atau Hippopotamus adalah mamalia semi-akwatik yang dapat ditemukan di sungai-sungai besar dan danau di Afrika Subsahara. Mereka memiliki tubuh besar, kulit tebal, dan dapat berenang dengan sangat baik. Kuda Niel biasanya ditemukan di perairan yang tenang dan dangkal seperti sungai, danau, dan rawa-rawa. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di air untuk melindungi kulit mereka dari sinar matahari. Hewan ini dapat ditemukan di beberapa tempat seperti Afrika Subsahara, termasuk di sungai Niel di Mesir dan sungai Zambezi di Zambia. Sebagai hewan terbesar ketiga setelah gajah dan badak putih, kuda Niel memiliki ukuran tubuh yang besar. Mereka bisa tumbuh dengan panjang sekitar 3,5 hingga 5 meter, dan berat mencapai 1,5 sampai 3 ton. Dan usia mereka bisa mencapai 40 sampai 50 tahun di alam liar, tergantung pada kondisi lingkungan tempat mereka tinggal. Kulit mereka tebal dan kuat. Kulit ini berfungsi dengan baik sebagai salah satu pertahanan diri dari serangan predator seperti singa. Sesekali kulit kuda Niel akan nampak berwarna merah, tapi kulit kuda Niel sebenarnya tidak berwarna merah. Kulit kuda Niel biasanya akan berwarna merah saat berkeringat. Meskipun tidak selalu, tapi ada kalanya kuda Niel mengeluarkan keringat berwarna merah. Keringat ini dihasilkan oleh kelenjar khusus sehingga terkadang tubuh kuda Niel seperti berlumuran darah. Kuda Niel memiliki mata, telinga, dan hidung yang terletak di bagian atas kepala mereka. Sehingga mereka dapat melihat, mendengar dan menghirup udara saat tubuh mereka berada di bawah permukaan air. Meskipun sebagian besar hidupnya dihabiskan di dalam air, kuda Niel sebenarnya tidak bisa berenang. Mereka biasanya menghentakkan kakinya ke dasar air untuk bergerak ke arah yang mereka inginkan. Ada satu keunikan kuda Niel yang tidak dimiliki hewan lain, yaitu kemampuannya untuk tidur di dalam air. Kemampuan kuda Niel tidur di dalam air ini karena mereka mempunyai refleks khusus yang bisa membuat mereka naik ke permukaan air untuk mengambil nafas, lalu turun kembali tanpa terbangun sama sekali. Jika biasanya hewan yang memiliki taring adalah hewan pemakan daging atau karnifora, tapi tidak dengan kuda Niel. Kuda Niel tidak memakan daging atau karnifora. Kuda Niel adalah hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Di alam liar, mereka biasanya memakan rumput, tanaman air, dan semak-semak di sepanjang sungai dan danau tempat mereka tinggal. Dan dengan ukuran tubuhnya yang besar, kuda Niel bisa memakan sekitar 40 kg rumput perharinya. Mereka keluar dari air untuk mencari makan di darat saat suhu lebih dingin dan lebih nyaman bagi mereka. Kuda Niel seringkali melindungi wilayahnya dengan agresi yang besar terhadap siapapun yang berani memasuki wilayah teritorialnya, termasuk manusia. Seperti kebanyakan mamalia besar, kuda Niel hidup dalam kelompok sosial yang terdiri dari beberapa individu hingga puluhan individu. Kelompok kuda Niel seringkali memiliki struktur hirarki yang kuat, di mana pejantan yang terkuatlah yang memimpin kelompok. Pertarungan yang melibatkan kuda Niel jantan dewasa adalah hal yang menakutkan. Hewan besar ini akan habis-habisan dalam pertarungan untuk mendapatkan atau mempertahankan wilayah teritorialnya tanpa memperdulikan siapa lawannya. Perlu diketahui, meskipun terlihat tenang, kuda Niel adalah hewan yang sangat teritorial dan berbahaya bagi manusia. Mereka bisa sangat agresif terhadap siapapun yang berani masuk apalagi mengganggu wilayah teritorialnya sekalipun itu manusia. Bahkan menurut beberapa sumber, kuda Niel tercatat membunuh lebih dari 500 manusia per tahunnya. Jumlah ini tentu sangat banyak bahkan lebih banyak dari manusia yang terbunuh oleh serangan sang predator puncak di alam liar yaitu singa. Dan saking banyaknya kasus kematian oleh serangan kuda Niel, kuda Niel dinobatkan sebagai mamalia darat paling banyak membunuh manusia. Terima kasih telah menonton! Anak kuda Niel yang lucu ini disebut kauf, mereka lahir di air setelah masa kehamilan sekitar 8 bulan. Induk kuda Niel sangat protektif terhadap anak-anak mereka dari predator seperti buaya. Buaya yang berhabitat di tempat yang sama dengan kuda Niel kerap kali menjadikan anak-anak kuda Niel sebagai mangsa mereka. Maka tak heran jika induk kuda Niel sangat protektif terhadap anak-anaknya. Dengan ukuran dan kekuatannya yang besar kuda Niel memiliki sedikit musuh alami di alam liar. Namun bukan berarti kuda Niel tidak memiliki musuh alami. Kuda Niel tetap memiliki musuh alami, namun jumlahnya tidak banyak, hanya ada tiga. Yaitu singa sang predator puncak di savana, buaya sang predator puncak di sungai, danau dan rawa, dan manusia sebagai sang predator puncak di atas muka bumi. Sedikit tapi tidak main-main ya musuhnya? Sampai jumpa di atas muka bumi. Sampai jumpa di atas muka bumi. Kuda Niel memiliki musuh alami yang besar lainnya seperti badak dan gajah. Padahal sebagai herbivora berukuran besar, kuda Niel memainkan peran penting dalam ekosistem sungai dan danau, dengan mempertahankan vegetasi air dan menyediakan sumber makanan bagi berbagai spesies hewan yang ada di sana. Kuda Niel memiliki cara berkomunikasi yang unik. Mereka biasanya berkomunikasi satu sama lain melalui suara menguak dan dengan menggunakan gerakan tubuh, seperti membuka mulut lebar-lebar untuk menunjukkan dominasi atau intimidasi. Kegiatan ini biasanya mereka lakukan saat sedang berkumpul, entah itu di dalam air atau saat berjemur. Kuda Niel sering berjemur di tepi sungai atau di atas bebatuan besar untuk mengatur suhu tubuh mereka dan menghilangkan parasit yang menempel pada kulit mereka. Kuda Niel juga sering menggunakan kolam lumpur di tepi sungai untuk mengatur suhu tubuh mereka dan melindungi kulit mereka dari sinar matahari. Dalam beberapa budaya di Afrika, Kuda Niel dianggap sebagai simbol kekuatan atau keberuntungan. Bahkan cerita mitos seringkali mencakup hewan besar satu ini. Hewan ini memang sangat populer, bukan hanya di Afrika tapi juga di seluruh dunia. Kuda Niel sering muncul dalam media dan hiburan populer termasuk film, buku cerita, dan mainan anak-anak. Hal tersebut tentu merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan atau mempertahankan daya tariknya sebagai hewan yang menarik pada dunia. Saat ini, ada beberapa organisasi konservasi yang bekerja untuk melindungi Kuda Niel dengan memperluas taman nasional, menegakkan Undang-Undang Perlindungan Hewan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melestarikan habitat mereka. Hal tersebut dilakukan karena populasi Kuda Niel di alam liar mengalami penurunan akibat perburuan ilegal dan hilangnya habitat. Maka upaya konservasi termasuk program pembiakan di penangkaran pun dilakukan untuk melestarikan salah satu spesies mamalia terbesar di dunia satu ini. Setiap makhluk pada dasarnya memiliki peran masing-masing dalam ekosistem, termasuk Kuda Niel. Mereka berperan penting dalam mengatur ekosistem air tawar, dengan memakan tumbuhan air yang membantu menjaga kebersihan dan kualitas air. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau kesalahan dari apa yang kami sampaikan. Teman-teman bisa menyampaikan saran dan kritik kepada kami melalui kolom komentar. Kami sangat mengapresiasi segala bentuk dukungan dari teman-teman. Jangan lupa untuk like dan share video kami. Karena like dari teman-teman akan sangat membantu perkembangan channel kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kami dan mengaktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton video kami.